Tersangka kasus korupsi pengelolaan timah yang menjerat suami dari artis Sandra Dewi, yakni Harvey Mois, diketahui dekat dengan sejumlah mobil mewah. Ini diketahui setelah Kejaksan Agung menyita sederet mobil mewah milik Harvey yang harganya selangit. Deretan mobil Ferrari berbagai tipe ini menjadi barang bukti teranyar yang disita Kejaksan Agung dari tersangka kasus korupsi timah Harvey Mois pada akhir April lalu. Memang semua mobil ini bukan atas nama Harvey, namun harga masing-masingnya fantastis dan bisa menggambarkan betapa glamornya kehidupan suami Sandra Dewi itu. Mobil produk Italia ini melengkapi sejumlah mobil mewah lain yang sudah lebih dulu disita Kejaksan Agung, seperti Rolls Royce dan Mini Cooper, dua mobil mewah yang merupakan kado dari Harvey Mois untuk sang istri Sandra Dewi. Lantas apa keterkaitan mobil-mobil mewah tersebut dengan kasus korupsi timah yang telah membuat Harvey menjadi tahanan di Kejaksan Agung? Direktur Penyedikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan mobil-mobil termasuk aset-aset mewah lain milik Harvey itu diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Harvey. Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlipat dalam tindak pidana korupsi adalah sodara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun. Kejaksan Agung memastikan bahwa penyidikan kasus korupsi timah masih terus berlanjut, usai penyidik menetapkan 21 tersangka dalam kasus yang merugikan negara dengan nilai 271 triliun rupiah tersebut. Kasus korupsi timah ini mencuat sejak 2023 setelah sejumlah tokoh penting seperti Helena Lim ikut terseret. Ia diduga berperan dalam penyaluran uang berkedok CSR dari perusahaan pelaku tambang liar.